Dijadwalkan akan divaksin untuk kedua kali setelah vaksin pertama diberikan pada tanggal 13 Januari 2021. Pemberian vaksin akan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Bersama saya Bernadetta Ginting, Anda menyaksikan Breaking A News. Pemirsa Presiden Joko Widodo hari ini disuntik vaksin COVID-19 untuk kedua kalinya. Presiden Joko Widodo disuntik di Istana Negara, sementara sisanya di Mako Pas Pampres. Sudah ada rekan Disa Amora di Istana Kepresiden Jakarta untuk melaporkan bagaimana persiapan penyuntikan vaksin kedua Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan pada pukul 8.30. Disa, bagaimana persiapan penyuntikan vaksin Presiden untuk kedua kalinya? Selamat pagi, Deta dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Joko Widodo kembali dijadwalkan untuk menerima vaksinasi COVID-19 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan agenda yang kami dapatkan dari Biro Pers bahwa vaksinasi tersebut nanti akan dimulai pada pukul 8.30 pagi hari ini. Sejauh pagi hari ini, Deta, kami tadi melihat tim kesehatan sudah memasuki Istana Kepresidenan. Kami juga melihat kehadiran Dr. Abdul Muttalib yang sebelumnya di tanggal 13 Januari lalu sudah melakukan penyuntikan kepada Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui apakah dokter yang nantinya akan menyuntikan kembali kepada Presiden Joko Widodo akan sama dengan tahap pertama beberapa waktu lalu. Kemudian juga sejumlah pihak menerima vaksin juga sudah hadir seperti dari perwakilan anak muda Raffi Ahmad, kemudian juga dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia tadi juga sudah hadir di Istana Kepresidenan. Deta dan juga pemirsa, vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5 ml dengan jarak waktu 14 hari. Dan seperti diketahui bahwa di tanggal 13 Januari lalu Presiden Jokowi sudah menerima vaksinasi yang pertama, kemudian hari ini adalah vaksinasi yang kedua. Dan kemudian juga informasi kami terima bahwa penerima vaksin pada hari ini nantinya akan sama dengan penerima di tanggal 13 Januari lalu, seperti misalnya juga Panglima TNI, kemudian Kapolri, juga tokoh-tokoh agama, kemudian juga dari perwakilan, pengusaha, apoteker, pedagang, dan lain-lain. Untuk demikian, sementara datang dapat kami informasikan, kita akan nantinya bersama-sama menyaksikan seperti apa proses vaksinasi tahap kedua yang disuntikan kepada Presiden Jokowi dan juga pihak-pihak lainnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih, Disa, atas laporan Anda. Kami akan kembali mencoba menghubungi Disa nanti pemirsa untuk mengetahui dan diketik penyuntikan vaksin kedua Presiden Jokowi. Silakan bertugas kembali, Disa. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19. Ada momen menarik saat Presiden disuntik. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang menjadi vaksinator gemetar saat menyuntikkan vaksin COVID-19. Profesor Dr. Abdul Muttalib menjadi vaksinator perdana di Indonesia yang menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada Presiden Jokowi Dodo 13 Januari lalu. Saat itu momen penyuntikan Jokowi menjadi sorotan karena tangan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan ini sempat gemetar. Pusat penyuntikan, dokter berusia 76 tahun ini mengaku gemetar karena sempat gerogi, menyuntik orang pertama di Indonesia. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan. Kenapa katanya gemetaran, Prof? Apa deg-degan, Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga. Tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah. Tidak gemetaran lagi waktu menyuntikannya. Tidak gemetaran lagi waktu menyuntikannya. Selain itu, turut divaksin di Istana Merdeka perwakilan masyarakat dari berbagai bidang. Mulai dari tenaga kesehatan, pengusaha, perwakilan buruh, toko agama, hingga artis Raffi Ahmad. Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Penyuntikan vaksin Sinovac harus dilakukan dua kali untuk memastikan vaksin efektif dalam membentuk antibody. Tim Liputan AI News melaporkan. Selain presiden dan sejumlah pejabat, artis atau publik figur juga menjalani vaksin perdana. Artis Raffi Ahmad bahkan mendapat kehormatan untuk divaksin di Istana. Raffi ditunjuk sebagai perwakilan anak muda Indonesia. Bersama dengan presiden dan pejabat lainnya, Raffi sebelumnya juga menjalani tes kesehatan untuk memastikan kondisinya cukup sehat sebelum divaksin. Usai divaksin, Raffi mengajak masyarakat untuk tidak takut divaksin. Mencuntik vaksin COVID-19 dan Raffi ini mewakili anak muda semua agar siap, mau, dan turut mensukseskan program vaksinasi nasional. Selain Raffi, sejumlah publik figur juga disuntik vaksin perdana. Nazril Irham alias Ariel Noah menjalani penyuntikan perdana vaksin COVID-19 di rumah sakit khusus ibu dan anak atau RSKIA di Jalan Wahid Hashim, Kota Bandung. Sebelum disuntik vaksin, pelantun lagu bintang di surga itu terlebih dahulu melakukan tes rapid antigen untuk memastikan dirinya tidak terpapar virus COVID-19. Setelah hasil tes dinyatakan negatif, vaksinasi dilakukan dengan disaksikan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, beserta Wakil Wali Kota Bandung, Iyana Mulyana. Kita akan berbincang, meminta kata sambutan dari para pesawat. Karena saya tidak mau menunggu-nunggu menduga-duga, jadi mau langsung, dan mudah-mudahan setelah ini mudah-mudahan semua orang makin lebih yakin lagi. Dan ya, seperti semua orang pengen ini, saya juga pengennya masa pandai maniswa terlalu, dan mudah-mudahan vaksin ini adalah cara yang lebih cepat untuk menuju ke sana. Penyentikan vaksin kedua tidak hanya dilakukan di Istana Negara, tetapi juga dilakukan di Mako Pas Pampres. Sudah ada rekan Lineke Ustiki di sana, kita akan lihat bagaimana persiapannya. Lineke, apakah sudah mulai dilakukan persiapan untuk penyentikan vaksin kedua? Bera Deta, dia juga pemirsa, terkait dengan suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua di Mako Pas Pampres. Ini kami konfirmasi bahwa informasi yang kami terima memang rencananya terkait dengan kegiatan vaksinasi dosis kedua. Ini tidak hanya akan dilakukan di Istana Negara saja, tetapi juga di Mako Pas Pampres. Untuk informasi awal yang kami terima adalah untuk di Mako Pas Pampres, rencananya memang untuk aktor Rafi Ahmad, kemudian juga ketua IDI, Daing M. Faki, dan juga sejumlah pemuka agama seperti Romo Agustinus Heriwibowo, kemudian juga Inyoman Suwartani, lalu Partono Nyana Suryanadi, serta Peter Lesmana. Ini memang disebutkan rencananya akan menjalani vaksinasi COVID-19 di Mako Pas Pampres. Tetapi, tadi kami mendapatkan konfirmasi dari pihak petugas ataupun pihak komandan dari Mako Pas Pampres bahwa terkait dengan kegiatan vaksinasi untuk sejumlah pemuka agama, kemudian Ketua IDI, dan juga aktor Rafi Ahmad, ini tidak dilakukan. Dalam artian keseluruhannya, ini untuk ke-23 orang yang sebelumnya sudah dilakukan suntik perdana vaksinasi COVID-19 di tanggal 13 Januari, ini ke-23-nya akan melakukan suntik vaksinasi dosis kedua seluruhnya di Istana Negara, dipusatkan di Istana Negara, nanti dimulai pada pukul sekitar setengah sembilan waktu di Indonesia Barat. Sementara, untuk agenda di Mako Pas Pampres, tadi pukul setengah enam pagi disebutkan, ini ada agenda yakni pengantaran, pengantaran dari vaksin Sinovac yang kemudian tadi dikawal, kemudian dicek, disterilisasi, alat-alat dan juga barang-barangnya untuk kemudian diantarkan oleh pihak Pasukan Pengamanan Presiden ke Istana Negara untuk nantinya digunakan dalam kegiatan vaksinasi pada pukul setengah sembilan pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kegiatan vaksin kedua ini memang berkaitan dengan COVID-19, ini memang harus dilakukan sebanyak dua kali, karena berdasarkan informasi yang kami perolah dari jurubicara vaksin COVID-19, Siti Nadia ini menyebutkan untuk vaksin COVID-19 pertama, ini digunakan untuk memicu respon kekebalan awal, dan untuk kemudian ini harus menunggu selama 14 hari untuk melihat kemudian reaksi, baru kemudian 14 hari setelah suntikan dosis pertama, di suntikan dosis kedua ini berfungsi untuk menguatkan, mengoptimalkan begitu imun yang sudah terbentuk, dan dalam artian bahwa ini untuk melihat apakah kemudian ada reaksi seberapa efektif begitu kekebalan tubuh kita untuk membentuk booster antibody dan juga imunitas yang memang disebutkan ini baru akan berjalan secara baik dalam tiga minggu ke depannya setelah suntik dosis vaksin Sinovac yang kedua kalinya. Ini artinya meskipun sudah disuntik vaksin COVID-19, ini kita tetap, ini berarti tetap dapat terpapar COVID-19, tetapi memang untuk resiko atau penjajilannya jauh lebih rendah. Kembali ke Bernadetta. Baik, terima kasih Lineke Upsiki atas laporan Anda, nanti kita akan mengupdate untuk informasi terbaru. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berikut ini adalah komentar dari sejumlah tokoh yang menjalani vaksinasi COVID-19 yang pertama di Istana Negara bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Mereka mengaku belum merasakan apa-apa setelah divaksin. Dicek dulu oleh ibu dokter, yang dintensi darahnya, boleh cek, kemudian ditanyakan riwayatnya, di-reform kembali, dan sudah itu baru di-cek lagi persaratannya, dan di-vaksin, nggak lebih dari 5 menit vaksinnya, dan saya merasa segar selalu. Segar-segar saja, sehat-sehat. Baik Pak, tentunya saat ini disarankan untuk menunggu 30 menit, betul ya? Betul, betul. Kemudian kita lakukan pemberian inform konsen, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, tanda-tanda vital, termasuk di dalamnya informasi berkaitan dengan vaksinasi. Selanjutnya, setelah selesai, kemudian dilakukan proses imunisasi. Kemudian beliau menuju ke meja keempat untuk monitoring dan pencatatannya. Berhasil menyuntik Bapak Presiden dengan tanpa rasa sakit. Bapak komentarnya sampai ke dalam juga bedemikian. Tanpa rasa sakit, kata. Alhamdulillah, tanpa rasa sakit ya. Semoga bisa jadi ilmu untuk masyarakat Indonesia yang takut disuntik, katanya. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran, Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah. Tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemeteran. Disuntik. Disuntik.